Cukup 1 juta, kalian sudah bisa memiliki hunian sekeren ini. Mau lihat rumahnya? Ini di. Hai, kembali lagi dengan saya, Rahmawati, di Hula Channel. Sekarang saya balik lagi ke sini. Rumah subsidi yang 1 juta itu karena banyak sekali yang nggak percaya. Bener nggak sih cukup 1 juta bisa memiliki hunian sekeren ini? Ya itu tentunya pasti betul ya. Nanti biar lebih jelasnya nanti saya akan tanya langsung ke sales marketingnya. Dan di sini itu untuk tipenya itu tipe 30-60. Di sini juga nanti saya akan lihatin lokasi yang tahap 2 ini dan juga yang tahap pertama. Karena banyak juga yang nanyain sudah rame yang huni atau belum. Ini dia nih, tipe 30-60 ya. Nanti kita tanya langsung ke sales marketingnya biar lebih jelas lagi. Dan biar lebih yakin lagi kalian yang di sana yang belum yakin ya. Untuk harga 1 juta aja sudah bisa memiliki hunian sekeren ini. Nggak perlu lama-lama, kita langsung tanya ke marketingnya dulu. Nah sekarang saya mau nanya dulu ke sales marketingnya Mbak Widya ya. Kalian pasti udah pada tahun. Biar lebih yakin lagi, bener nggak sih di sini itu cuma 1 juta aja bisa dapet rumah. Sekeren ini nih, Dian. Udah nungguin. Halo Mbak Widya. Halo Mbak Widya. Halo Mbak. Baik. Nah nih Mbak Widya, saya balik lagi ke sini nih. Harus balik lagi. Karena teman-teman di sana itu nggak percaya nih Mbak. Bener nggak sih di sini itu 1 juta aja. Harus gimana lagi ya? Ngejelasinnya harus gimana lagi pembuktiannya. Kalau di sini beneran 1 juta all in, no tipu-tipu. Makanya kalian kalau mau membuktikan langsung, daftarkan data diri kalian dulu, lalu survei rumahnya. Dengan cara gimana nih daftar dirinya? Daftar dirinya pertama, kita melakukan pengecekan bay checking dulu, fotokan KTP, dan cukup isi data wawancara bayi WA aja. Oh jadi cukup lewat WA aja, fotoin KTP-nya gitu langsung kirim ke Mbak Widya gitu ya? Nanti saya bantu untuk proses check-by checking-nya. Nah, masalah untuk bangunannya nih. Ah itu mah so unit aja yang keren, katanya gitu. Gimana nih Mbak Widya tangkapannya nih? Oke, jadi bukan hanya so unit yang keren seperti ini, tapi nanti realnya juga di Mulailen Bogor Sehaktor 2 tahap 2 ini akan sama seperti ini. Nggak ada yang beda. Sebenarnya ini tuh hampir sama-sama yang tahap 1 ya Mbak ya? Iya. Nanti kita liatin aja yang tahap 1-nya biar lebih percaya lagi. Iya. Sekarang kita lihat dulu yang ini ya, dalamnya ya. Tahap 2. Tahap 2. Ini untuk pintunya aja, udah keren nih. Dan kusennya sudah aluminium. Iya. Nantinya dapetnya kayak gini dong ya Mbak ya? Iya dong. Ini anti-anti bocor. Anti-anti-anti rempah. Anti-anti-anti bocor. Ini kan rumah sebuah ide biasanya pintunya itu double triplex ya. Kalau di sini berbeda. Apa namanya nih Mbak? Ini namanya jenis engineering door. Engineering door. Pintunya. Jadi bukan double triplex. Dan di sini itu ceilingnya tinggi ya Mbak? Betul. Ceiling plafonnya di 3,5 meter. Dan ada berapa kamar nih Mbak? Ada dua kamar. Tuh lihat ada kacanya ya. Kalau ceilingnya tinggi gitu ya. Jadi ini konsepnya rumah sehat ya. Sirkulasi udara masuk. Dan pencahayaan juga masuk. Gak lembab. Iya. Nah kita lihat kamarnya nih. Ini untuk kamar depannya nih. Iya. Ada satu jendela. Bisa dibuka ya. Untuk ukuran 3x2,5. Nah ini kamar belakang. Paket. Di sini. Ukurannya juga sama. Masih di 3,2,5 meter. 3x2,5 meter ya. Dan di sini tuh ada jendela. Jadi walaupun di kamar belakang gak gelap. Bisa dibuka. Jendelanya. Jadi nah. Di antara dua kamar ini ada kamar mandinya nih. Nanti dapetnya seperti ini ya. Udah ada keramik dindingnya. Sepinggang. Dan juga klosetnya kloset jongkok. Nah ini pintu menuju untuk pembuatan dapun. Di sini ada sumur. Oh ini udah ada sumur bornya ya. Di sini ada sumur bor. Kedalamannya itu udah 12 meter. Jadi sangat aman ya. Kalau di sini udah 12 meter. Nah untuk luas dapun ini berapa nih mbak? Ini luas dapunnya di 3 meter. 3 ya. 3 meter. Jadi tinggal nutup sedikit ya ke atas. Ya. Tinggal bikin tembok L aja sebenarnya. Jadi ini renovasiannya gak terlalu memakan uang besar ya. Atau tidak terlalu. Nah gimana kalau sekarang kita lihat lokasi yang tahap buang ini mbak? Boleh banget. Ayo. Nah di sini kita bisa lihat kalau jalannya ini sangat luas ya. Iya. Bisa aja masuk kayaknya nih. Tiga abis sama dois nih ya. Iya bener. Bisa lolet juga masuk. Jadi di sini itu luasnya jalan utamanya di 10 meter. Wow kurang lebihnya ya. Iya. Jadi luas banget di sini. Kenapa sih mbak bisa luas banget begini? Konsepnya memang seperti ini. Jadi gate-nya itu lebih bagus, lebih menarik gitu kan. Tapi jangan khawatir. Bukan cuma untuk jalan utamanya aja. Iya tapi jalan lingkungan juga itu udah di raunya itu adalah 7. 7 meter. Dan di sini juga katanya ada rumah komersilnya. Ada betul sekali. Yuk mbak kita sambil lihat-lihat sambil jalan yuk. Jadi ini rumah yang apa ini? Ini kalau ini rumah komersil. Tipe 58 tanahnya 72. Wow luas ya. Jadi paling depan itu rumah komersilnya. Rumah komersil dua lantai. Nah ini kebetulan si konsumennya itu beli dua unit. Jadi di custom. Oh gitu. Jadi bisa ya kalau rumah komersilnya. Bisa custom. Dan nih mbak banyak yang rambut. Biasanya kan kalau rumah subsidi itu masih sepi ya. Iya betul. Di sini masih sepi atau sudah rame nih mbak? Jangan khawatir. Walaupun kalian baru pindah ke sini rumahnya itu udah rame dong. Karena di tahap satu itu kita sudah menjual 232 unit. Sudah sold out ya. Sudah sold out. Nih lihat nih. Ini rumah yang tahap pertamanya. Ya betul. Oh sudah banyak yang nempatin dan juga sudah banyak yang renov. Iya kalau untuk usaha juga bisa ya kan. Dan bisa lihat nih oh yang ini nih masih agak aslinya kelihatan nih. Ibu untuk rumah aslinya juga tuh yang tahap satu kan gak jauh beda sama yang tahap dua ya mbak? Iya iya looksnya sama. Jadi bukan hanya sold out unitnya yang bagus tapi memang rumahnya juga memang bagus. Nah kita lihat contohnya seperti ini. Oh ini digembok ya. Ini setelah serah terima kunci kalian gak usah nunggu lima tahun buat bikin pagar, kanopi, atau taman dibikin teras. Besoknya misalkan hari ini serah terima kunci. Besoknya langsung bawa tukang buat renovasi depan. Itu boleh banget gak usah nunggu lima tahun. Oh gitu. Tuh jadi rumah subsidi gak kelihatan rumah subsidi kan. Iya bener. Nah bagi kalian yang mau usaha juga jangan khawatir. Ini walaupun rumah subsidi juga bisa buat dipakai untuk usaha. Buka usaha. Jadi contohnya seperti ini ya. Iya bayangin aja ya kan. Nanti rumah yang akan kita bangun itu kurang lebih sebanyak seribu unit. Dan itu peluang banget buat usaha kak. Iya betul. Jadi selain kita beli rumah disini kita juga bisa menghasilkan uang. Ada cuannya juga. Betul sekali. Dan ini rumah komersil ini keren ya mbak ya. Harganya berapa sih mbak? Kalau ini harganya di angka 650. 600 jutaan lah ya. Iya 600 jutaan. Konsepnya itu sudah American Classic. Wow keren mbak. Iya kan? Dari atas. American Classic. Cicilan berapa mbak? Cicilan cuma 3,6 aja. 3 jutaan aja. DP ada DP mbak? Gak ada dong. Kita lagi ada promo nih. Khusus bulan ini. Untuk rumah komersil American Classic itu tidak ada booking. Tidak ada DP. Iya betul. Dan tidak ada biaya surat-surat. Jadi tanpa keluar biaya sepeser pun sudah bisa memiliki rumah komersil American Classic. Iya. Gila sih keren banget. Kita langsung lihat lokasi yang tahap 2. Yang tahap 2 untuk unit subsidia. Yuk. Nih mbak ngomong-ngomong kalau yang komersil ini ada berapa kamar sih mbak? Kalau komersil ada 3 kamar tidur. 3 kamar tidur? Iya. Di lantai 1. Di lantai bawah itu ada 1 kamar tidur. Di lantai 2 ada 2 kamar tidur. Kamar mandi 2. Iya. Dan 2 living room. Di bawah 1, di atas 1. Di atas juga ada balkon ya kak. Kira-kira kalau misalkan sudah terbangun semua nih. Ada berapa unit yang komersilnya? Komersil itu ada 23 unit. Kita buka di bulan Januari. Sekarang sisanya tinggal 5 lagi. Tinggal 5 lagi. Ini jadi siapa cepat dia dapat dong. Mumpung lagi promo tanpa keluar biaya sedikit pun. 0 rupiah bisa memiliki rumah Amerikan Plastik. Bener gak sih mbak? Betul banget. Ya Allah keren banget ya. Dimana sih mbak lokasi yang tahap 2 ini? Ini kak. Nah sekarang kita lihat untuk lahan tahap 2 nya. Lokasi yang mau kita bangun. Bisa dilihat kalau ini tuh tanahnya tanah merah. Biasanya kalau tanah merah itu bekas perkebunan guys. Jadi sudah dipastikan disini itu airnya jernih. Bisa dikonsumsi. Jangan khawatir airnya akan kuning ataupun berzat. Dan disini tuh rata ya mbak ya? Iya betul sekali. Kontur tanahnya rata. Gak akan khawatir kalau misalkan di kemudian hari. Lantainya itu akan terjadi ambles. Ambles gitu. Itu gak akan. Terus disini tuh anti banjir ya. Itu udah 100%. Gak akan banjir. Dan disini yang tahap 2 ini nempel sama tahap 1 ya mbak ya. Betul. Yang belakang tuh tahap 1 tuh. Dan untuk bangunannya itu gak jauh berbeda ya sama tahap 1. Enggak. Jadi bagi yang gak percaya bilang itu hanya seunit aja yang keren. Lihat aja yang tahap 1 nya. Itu karena gak jauh berbeda ya mbak. Yang membedakan yang tahap 2 itu hanya kamar mandi ya mbak. Iya. Kamar mandi. Posisinya aja sih lay outnya aja yang berbeda. Yang tahap 2 ini pokoknya lebih keren deh. Lebih keren. Dari tahap 1 nya. Iya. Nah mbak Widya. Jadi yang 600 unit yang tahap 2 itu nanti lokasinya disini semuanya. Disini semua. 675 unit. Iya. Dan kira-kira kapan sih ada bangunannya? Bangunannya itu estimasi di September. Sudah bisa serah terima kunci. September. Ya Agustus, September. Bentar lagi kan. Bentar lagi dong. Jangan khawatir ya. Iya. Jadi buruan. Sebenarnya ini udah banyak yang itu ya mbak. Sekarang itu udah banyak yang daftar. Bayangin aja. Dari 675 unit yang daftar itu sudah 800 KTP loh. 800 KTP itu udah melebihi dong. Melebihi. Tapi kan gak mungkin dong semuanya di ACC. Pasti disaring-saring. Ada yang lolos BICC-nya dan ada yang tidak lolos BICC-nya. Jadi biar kebahagiaan cepat daftarkan diri kalian ya mbak ya. Cukup KTP aja. Biar di-check BICC-nya. BICC-nya dan isi data by wawancara. Eh wawancara by WA maksudnya. Teman-teman jangan khawatir. Nanti unitnya segera kita bangun. Dan kira-kira rampungnya ini. Kapan sih mbak? Rampungnya ini insya Allah September ya. Akhir September atau di awal Oktober sudah bisa serah terima kunci. Wah jadi kalau misalkan kalian masih belum percaya bisa datang dulu langsung surpay ke sini. Atau mau nanya-nanya ke warga yang tahap satu yang udah nempatin silahkan ya mbak ya. Bisa banget. Biar lebih percaya lagi. Iya betul. Biar gak ragu-ragu. Sekarang kita lihat di kesana tuh. Yang lagi progres perataan tanah. Tanah ya lahan ya. Atau cut and fill ya. Iya betul. Jadi disini tuh udaranya juga enak ya sejuk. Sejuk. Jadi gak panas ya. Jadi kayaknya disini kayak villa ya kalau punya rumah disini ya. Betul. Saya kalau punya uang mau deh disini satu mbak. Ngambil yuk. Iya. Wajib banget sih ngambil disini. Kurang apa lagi ya. Kan rumah subsidi rasa komersil gitu. Dan disini juga fasilitas untuk ke sekolah itu dekatnya mbak. Wah dekat banget sih. Ke SD, SMP, SMA. Itu negeri itu dekat banget. Cuma lima menit dari lokasi. Lima menit tuh. Keselahannya juga dekat kok kak. Nah disini juga ada angkutan umum gak yang ada waktunya. Disini gak usah khawatir. Mau ke sekolah naik angkut cuma satu kali. Mau ke klinik, ke puskesmas. Lalu ke pasar modern atau pasar tradisional. Cuma satu kali naik angkut aja. Tuh. Jadi gak usah khawatir. Gak usah ragu lagi. Dan kalau memang ragu ya udah datang aja langsung kesini ya. Survei langsung. Langsung tanya-tanya ke saya. Oke. Nah aku mau share juga nih kak. Info terpenting. Apa tuh? Ya. Yaitu kuota subsidi. Biasanya Jabodetabek itu tinggal sedikit lagi. Jadi jangan sia-siakan kalian menunggu untuk tahun-tahun besoknya ngambil rumah subsidi. Karena belum tentu tahun besok itu kalian akan kebagian rumahnya. Oh gitu. Jadi kalau gitu harus cepat ya mbak. Harus bercep dong. Betul. Nah. Dan dipastikan kalau tahun besok itu rumah subsidi pasti akan naik lagi harga jualnya. Nah itu dia. Jadi mumpung harganya masih di harga yang sekarang. Jadi buruan datang aja ya mbak. Langsung survei ke lokasi. Jangan sia-siakan kesempatan kalian untuk daftarkan data diri kalian di Mulialin Bogor Sektor 2. Segera hubungi nomor yang ada di kolom deskripsi. Siap. Tunggu apa lagi? Biar cek. Mulialin Bogor Sektor 2. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.